Mobil listrik yang diberi label Tucuk Si dan digadang-gadang Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika diperkenalkan pertama kali ke publik Indonesia sebagai salah satu pilihan kendaraan ramah lingkungan ini begitu menyimpan harapan besar. Tes mengemudi mobil listrik ini pun dilakukan sendiri oleh Dahlan Iskan. Tetapi apa mau dikata, saat uji coba mobil yang direncanakan diawali dari kota Solo dan berakhir di Surabaya, mobil seharga 3 miliar rupiah ini mengalami kecelakaan saat melintas di lereng Gunung Lawu di Pelawasan Magetan, Jawa Timur. Lokasi ini bukan termasuk wilayah rawan kecelakaan. Selain badan jalan yang cukup lebar, kondisi jalan juga hanya sedikit menanjak. Biasanya pengemudi kendaraan melintasi wilayah yang berdekatan dengan objek wisata Telaga Sarangan ini dengan kecepatan tinggi. Sementara mobil listrik yang dikemudikan Sang Menteri melaju hanya dengan kecepatan 60 km per jam. Ada dugaan, remobil listrik Sang Menteri Blong setelah sebelumnya memaksa melintasi Gunung Lawu dari arah Solo. Dahlan Iskan diduga lebih memilih menghantam tebing di sisi kanan daripada terjun ke jurang di sebelah kiri. Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui, jika mobil listrik yang dikemudikannya mengalami rem blong. Dahlan Iskan berjanji akan mengungkap secara jelas kronologis penyebab terjadinya kecelakaan, termasuk dugaan mobil listrik ini sudah dipreteli dan dimodifikasi oleh tim yang dibentuk Dahlan Iskan. Remnya blong. Kemudian saya cepat-cepat rem tangan. Rem tangannya kebetulan di bawah, jadi saya injet rem tangan juga tidak bisa. Saya pikir saya harus menghentikan mobil ini secepat-cepatnya. Cara menghentikannya tidak ada, kecuali dipabrakkan. Mobil listrik terus dilanjut. Lanjut terus. Alasannya apa Pak? Loh itu program yang harus disukseskan. Pak anggarannya kemarin sebenarnya berapa Pak pembuatannya itu? Itu tidak ada anggarannya, itu dari saya pribadi. Ya berapa Pak harganya? 3 miliar. Menteri BUMN Dahlan Iskan boleh-boleh saja untuk tetap bersikeras melanjutkan proyek uji coba mobil bertanaga listrik ini. Tetapi pasca kecelakaan yang dialaminya, masyarakat meragukan mobil listrik cucuksi yang direncanakan Dahlan Iskan akan menjadi mobil nasional. Uji coba itu jadi terlihat bahwa memang belum siap ya teknologinya gitu. Untung saja belum dipakai masyarakat, jadi masih dalam uji coba itu langsung ketahuan. Tidak usah produksi dulu daripada kecelakaan atau apa. Meski proyek mobil listrik tujusi yang menelan biaya 3 miliar rupiah per unit ini mulai menulai kritik, namun Menteri BUMN Dahlan Iskan tetap bersikeras melanjutkan proyek mobil listrik tujusi yang diharapkan bisa menjadi mobil listrik nasional ramah lingkungan. Tim Liputan, Trans 7